Jumat pagi pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melantik petugas pelaksana ibadah haji di Asrama Haji Banjarmasin. Para petugas pelaksana ibadah haji inilah yang akan memastikan kegiatan para calon jemaah haji Kalimantan Selatan berjalan dengan baik. Selain itu dalam kegiatan ini juga terdapat mil tes untuk hidangan bagi para calon jemaah haji saat dalam perjalanan baik saat berangkat maupun pulang. Sembanya memastikan bahwa pelaksanaan haji bisa diemberkasi pajarmasin bisa terlaksana dengan baik. Saya harap mereka juga memahami abang-abang hadiah yang menjadi persyaratan. Saya misalkan terkait masih adanya patah COVID-19, kita harus dilaksanakan PCR 72 jam sebelum berangkat saat ini. Tahun ini embarkasi haji Kalimantan Selatan akan memberangkatkan sebanyak 7 kloter mulai 12 Juni pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah. Para jemaah akan mulai memasuki asrama haji pada tanggal 11 Juni. Ketuk mudahan ini menjadi panggilan Nabi Ibrahim pada Abu Talmud Allah sebanyak 1.743 jamah haji Kalimantan Selatan. Dan ditambah juga dengan jamah Kalimantan Selatan sehingga kloter kita ini berjumlah 7 kloter. Dan satu kloter itu, kelompok terbang itu berjumlah 360. Sementara untuk pengantar diimbau agar melakukan pengantaran dengan tertib dan hanya di depan asrama haji saja, mengingat masih suasana pandemi.